Berarti kalau sekarang saya tahu dari dulu sholat itu cuman gitu, puasa itu cuman gitu, sholat itu cuman dari 10 tahun, berarti saya nyembah berhala, nothing new in you, gitu. Karena kenapa paradigman sama, pola pikirnya sama, habitsnya sama, soal apa barunya, gitu. Baru mulai hari ini. Betul nggak? Berarti menyembah berhala adalah bukan masalah ada patungnya, tapi kamu mau matung, tidak membaru, gitu. So that's why, jangan diwariskan ke anak kamu ya, ini, sembelih. I see. Clear nggak? Iya, iya. Makanya dalam konteks kurban, itu starnya tiga. Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Makanya kalau orang Tawaf, itu pasti dimulai dari Hajar Aswad. Kenapa? Itu simbol Siti Hajar. Sadarilah bahwa setiap orang pasti keluar dari ibunya. Makanya kenapa Nabi Muhammad ngecup Hajar Aswad, oh ini cuman satu. Hormati ibu. Belajar. Latihan. Bagaimana setidaknya merubah kebiasaan aja. Cara melatih mindset supaya sadar. Mulai sekarang sadar. Mau makan sadar, ngapain sadar. Latihan. Latihannya gimana sih? Dihadirkan kesadarannya. Dihadirkan fokusnya. Mbak Karisma tau nggak? Sekarang orang tuh bisa fokus cuman delapan detik loh. Iya, iya. Jadi mau fokus, belum apa-apa tangannya pengen pegang handphone, pengen lihat, pengen apa, kesana, kesini. Iya, iya. Jadi kehilangan banyak momen at present gitu. Iya sih, benar. Nah jadi kalau tadi yang mungkin boleh, kalau bicara mas tentang advice adalah, stop multitasking sih. Lakukan satu, beres, baru berikutnya. Dan itu perpetual gitu. Dan mungkin sekarang yang jadi musuh kita bersama, quote-unquote ya, itu gadget kan. Sebisa mungkin lagi makan off gadget, lagi ngobrol off gadget, lagi ngapa-ngapain off gadget misalkan gitu. Jadi bener-bener fully present gitu. Iya, kita lebih akrab dengan orang tuh kalau chattingnya. Kenapa coba? Kenapa tuh begitu? Kenapa coba? Nggak tahu deh. Karena gadget itu responsif. Kalau aku pengen nge-scroll, dia ikut. Klik, dia ikut. Jadi kalau kita pengen kayak gadget, jadilah orang yang responsif. Pasti nyenangin. Terbiasa. Betul nggak? Iya, iya. Nah, balik nih. Berarti kata kuncinya adalah praktis. Karena fokus tuh nggak bisa kalau nggak dilatih. Iya. Terserah nanti mau ikutan kelas, mau meditasi kek, yoga kek, apa. Terserah loh. Tekniknya, tekniknya terserah. Tapi point of view-nya adalah meluangkan waktu nggak buat latihan gitu. Karena kebanyakan orang pengen berubah, tapi belajar-belajar kesadaran, nunggu waktu luang gitu. Nggak meluangkan waktu gitu. Nanti aja sisa waktu deh. Ya kalau kita cuma ini belajar ini dalam sisa waktu, ilmunya juga dapatnya sisa-sisa aja sih gitu. Bener juga ya. Ilmunya sisa. Bahaya nih. Bahaya. Oke, terus selanjutannya dari itu masih ngomong seputar ikhlas. Sabar ikhlas tentang wakal. Orang berkurban, tidak semuanya mungkin ikhlas. Jangan-jangan tuh karena udah idul kurban belum, jadi akhirnya ikut. Jangan-jangan ditekan sama tetangganya sih, malu. Bisa, mesti sekitarnya. Itu gimana jadinya untuk menghadirkan keikhlasannya? Akan apa? Untuk berkurban. Oke, gini. Ikhlas terjadi kalau kita paham. Tuh nggak? Kalau nggak paham nggak akan ikhlas. Paham dulu mau ngapain berkurban ya. Kalau sekarang kurbannya cuma ikut-ikutan. Cuma menurut pokoknya. Dari dulu juga gitu. Ya, itu jadi habits gitu. Belum lagi orang sebenarnya punya uang terus. Aduh, kayaknya masih butuh yang lain deh. Nggak bisa buat kurban deh. Karena kan kurban itu secara esensi bukan urusan sapi, kambingnya. Bukan itu poinnya. Itu sarananya. Gitu. Karena kurban itu, pertanyaan. Kurban itu artinya apa sih? Kalau karban rusak. Kalau kurban itu apa? Kurban itu kata dasarnya dari korib. Korib itu artinya dekat. Dekat. Jadi, orang yang kurban adalah orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya Mbak Karisma kalau curhat, pasti sama sahabat karib. Karena dia dekat. Karena kalau semakin dekat relationship-nya, semakin lepas. Berarti kurban urusannya bukan sapinya, tetapi relationship kamu sama Tuhan. Oh. Baru. New things. Oke. Berarti pertanyaannya, kalau kita punya bad relationship sama Tuhan, berarti ada yang menghalangi. I see. Oke ya. Makanya kurban sama haji selalu satu paket. Nggak ada kurban di bulan Ramadan. Selalu dihaji. Iya. Kenapa satu paket? Nah, berarti pertanyaannya adalah, ketika di sini ada kurban dan ada haji, ini adalah one whole package dalam konteks yang namanya journey. Hajj itu artinya perjalanan. Kurban itu artinya mendekat. Hmm. Jadi perjalanan yang selalu mendekat kepada Tuhan, gitu. Ya Allah, selama ini gue belajar apa sih? Nah, terus urusan sama sapinya gimana? Kan jauh banget, gitu. Iya, iya. Jadi sekarang kalau dia motong sapi, tapi nggak ngerti esensi ini, ya dia nggak kurban sih sebenarnya. Dia cuma motong sapi aja sih, gitu. Gitu lho, mbak. Oke. Speechless gue. Iya. Ini kalau mau dilanjutin panjang sih. Speechless gue, sumpah mati ini. Bahaya nih. Karena kaitan kurban itu adalah bagaimana seorang Ibrahim yang bisa menyembeli Ismail, gitu. Ismail itu your ego. Ismail itu jabatanmu. Ismail itu adalah hartamu. Kalau kamu tidak menyembeli kecintaan berlebih terhadap apa yang membuat kamu jauh dari Tuhan, itu bukan penyembelihan namanya, gitu. Karena yang membuat kita tidak dekat dengan Tuhan adalah gap antara aku dengan Tuhan. Apa? Ego. Apa? Kemelekatan. Apa? Keakuan, gitu. Speechless. Ini bukan masalah Ibrahim bawa golok, wak-wak ke ibu. Nggak gitu, gitu. Poin of view-nya bukan itu poinnya. Kenapa? Karena salah satu yang akan paling berat untuk dilepaskan adalah orang terdekat. So that's why hubungan terdekat itu bukan hubungan relationship saling memiliki, tapi saling membebaskan, gitu. Keren banget. Betul nggak? Contoh. Ibrahim anak soleh bukan? Anak soleh, maksudnya bukan anak soleh ya? Dia, kan kita tahu anak soleh, gitu ya? Iya, beneran soleh. Iya. Soleh dong pasti, karena dia mengikuti perintah. Oke. Tapi sekarang kan status anak soleh itu karena anak ngikutin orang tuanya. Betul nggak? Kalau anak ngikutin orang tuanya disebut anak soleh. Oke. Betul nggak? Sekarang pertanyaannya, Ibrahim anak yang soleh nggak? Jelas enggak lah. Karena dia nggak ngikutin bapaknya. Kan bapaknya nyembah berhala Ibrahim, enggak. Betul nggak? Betul. Berarti pertanyaannya Ibrahim ini, dia melakukan sesuatu yang tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Betul nggak? Betul. Tapi yang sekarang dimuliakan Ibrahim atau bapaknya? Ibrahim. Jadi kalau punya anak yang ngikutin ibu bapaknya, jangan-jangan mau jadi Ibrahim, gitu. Masya Allah. Karena tidak semua orang tua layak untuk diikuti. Iya, terus sih. Karena orang tua bukan Tuhan bagi anaknya ya. Yes. Dan nggak ada satu perintah pun, ikutilah ibu bapakmu itu nggak ada. Tapi berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Iya. Oke? Berarti kita ngeliat antara bapaknya Ibrahim itu namanya Azar. Azar, Ibrahim, Ismail. Dan ini yang paling penting saya rasa untuk kita sadari tentang kurban sih. Iya. Pertanyaan. Ibrahim nggak mau ngikutin bapaknya? Iya. Karena Ibrahim dalam satu state, dia bicara dalam konteks tentang keyakinan kepada Tuhan, gitu. Contoh. Eh, cari, bentar. Oh, ini mati. Sari, ya, Mas, ya. Oke, mati. Oke. Sampai sini, oke? Oke. Nah, berarti kita penting untuk tahu dulu bahwa, pernah dengar kata berhala nggak, Mbak? Iya. Mindset berhala menurut bakarisme apa? Patung-patung. Oke. Benda-benda. Oke. Berarti kalau di rumah orang ada patung, ada berhala? Kalau di sembah, ya berhala dong. Oke. Berhala itu disimbolkan dengan patung. Yes. Patung itu disimbolkan dengan sesuatu yang tidak bergerak. Patung pancoran dari saya lahir dulu gini terus. Berhala berarti. Iya, oke. Iya, gitu. Nggak pernah jadi gini. Iya. Betul nggak? Takut kita. Oke. Berarti pertanyaannya, kalau seseorang mematung, dalam konteks mindsetnya nggak berubah, sudut pandangnya nggak berubah, let's say pemikiran saya dari 10 tahun lalu gitu-gitu mulu, berarti saya tidak melakukan sesuatu yang baru. Betul nggak? Iya. Berarti saya mematung, nih. Ah, iya. Berarti tidak ada perubahan hidup dalam saya. Iya. Berarti Ibrahim ngomong, Pak, sorry ya, pikiran papa itu konvensional. Saya nggak mau gitu. Karena I have new thinking. Makanya dia nolak, gitu. Hmm. Berarti kalau sekarang saya tahu dari dulu sholat itu cuma gitu, puasa itu cuma gitu, sholat itu cuma dari 10 tahun, berarti saya nyembah berhala. Nothing new in you, gitu. Karena kenapa paradigmah sama, pola pikirnya sama, habitsnya sama, so apa baru ini, gitu? Baru mulai hari ini. Betul nggak? Iya, iya. Berarti menyembah berhala adalah bukan masalah ada patungnya, tapi kamu mau matung, tidak membaru, gitu. Iya. So, that's why, jangan diwariskan ke anak kamu, ya, ini, sembelih. I see. Clear nggak? Iya, iya, iya. Makanya dalam konteks kurban, itu starnya tiga. Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Hmm. Makanya kalau orang tawaf, itu pasti dimulai dari Hajar Aswan. Kenapa? Itu simbol Siti Hajar. Sadarilah bahwa setiap orang pasti keluar dari ibunya. Iya. Makanya kenapa Nabi Muhammad ngecup Hajar Aswan? Oh, ini cuma satu. Hormati ibumu. Be a good relationship with your mom. Nah, sekarang ngecup, tapi relationship nggak bagus. Gimana? Dan ketika muter ke sini, dia ketemu yang namanya Hijir Ismail. Iya. Dan ketika masuk ke sini, dia makomnya Ibrahim. Iya. Berarti poinnya di situ ada Ismail, ada Ibrahim, ada Siti Hajar. Jadi kata kunci ketika seseorang berkurban, menjadi keluarga yang sakinah, karena kenapa? Puncak dari semua apapun konteks, pendekatan apapun, itu adalah bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Selesai. Ini milih sapinya aja berantem sama istrinya gitu, gimana? Iya juga ya. Belum lagi duitnya ya, harganya nggak cocok nih. Nah, misal. Makanya kalau di Quran, di surat 22 ayat 37, ada statement gini. Daging-daging dan darahnya ini tidak mencapai kepada keridoanku. Tapi yang mencapai kepada keridoanku adalah ketakwaanmu gitu. Oke. Jadi kurban bukan masalah sapinya, tapi esensialnya gitu. Ya meskipun sekarang dengan simbol, ya sapi kambing ya terserah lah ya. Tetapi kalau kita tidak mengambil ini sebagai esensial, ya bukan gitu gitu. Jadi balik ke pertanyaan tadi, ya balik lagi sih. Mau didorong dari luar atau gimana, yaudah gitu. Kan seenggaknya ada petong sapi bagus buat konten gitu. Sarkasu kayaknya. Bimana Mas Hendra, Ngaji Roso mau bikin konten seperti itu? Gitu mbak. Kalau kita mau ngomongin hakikat gitu. Iya, iya. Padahal nanti kita ngomongin kurbannya, ada hajinya, kenapa harus ina itu dan seterusnya. Itu kan something yang, sorry ya. Tuhan, Allah deket gak? Dekat. Ya ngapain hajinya harus kesana? Karena kan diperintahkan. Iya, oke. Pastilah ya. Kalau kita ngomongin is of faith, ya pasti kan ada dasar fundamentalnya kan. Kan inti syarinya bukan pertemuannya kan. Karena pertemuan itu akan ada di mana-mana gitu. Maka yang kesana adalah syariat, tetapi hakikat adalah haji. Menitik ke dalam diri gitu. Cool. Maka orang yang berangkat ke sana, belum tentu haji ke dalam. Belum tentu. Karena ya balik lagi ya, entah itu udah menjadi satu subsistem, entah itu tentang kewajiban lah, bahwa entah itu nanti dapat gelar lah. Ya itu terserah lah ya. Tapi point of view-nya adalah bukan masalah keluarnya, tetapi adalah ke dalamnya gitu. Maka jalan syariat adalah jalan untuk masuk ke dalam. Gitu sih intinya. Jadi balik lagi, bukan masalah sapinya gitu. Jadi aku dari kecil umroh tuh gak ngerti esensinya tadi tawaf tuh apa lo. Iya gak apa-apa sih. Baru sekarang, makasih ya. Iya, gak apa-apa sih. Jadi aku bukan patung. Nah, itu pointnya. Semoga kita melepaskan berhala-berhala kita sih. Karena gak ada yang bisa melepaskan kecuali keinginan kita mau berubah. Luar biasa sekali. Sampai pusing deh kepala ko nih. Pusing banget. Terus kemudian, Aduh, udah ngomongin rasa sejati sudah, kesadaran sudah, sabar, ikhlas, sawakal, pasrah, haji, kurban. Dari Mas Hendra ada lagi tadi kayaknya? Oh ada dong. Ini sesuatu. Sudah tau ya. Apa aku yang ngerti? Ayo dong, sekalian aja. Oke, sekalian. Sabar-sabar ya, kita cukup. Tapi oke ya, sampai sini oke ya, dapet ya. Oke, dapet banget. Hopefully dapet something gitu. Mudah-mudahan juga teman-teman ada sesuatu. Oke, terus ada lagi nih. Sekarang tuh fenomenal, yang lagi fenomenal adalah orang itu rame-rame sedekah ke anak yatim supaya jadi kaya. Memancing supaya kaya. Kalau menurut Albumar lo itu gimana? Ya, balik lagi sih ya. Kalau kita melakukan sesuatu ada maunya, ya berarti kan ini lepas ikhlas tadi dong. Betul nggak? Saya pengen melakukan, tapi saya mencari timbal balik gitu. Iya. Nah, berarti kan point of view-nya adalah, saya nggak nolong dong kalau gitu. Egois dong gitu. Ah. Betul nggak? Ya, benar. Makanya kontek gini, sedekah itu kan dari kata sidik. Iya. Sidik itu artinya membenarkan. Jadi sedekah itu bukan masalah ngasih, bukan. Saya sadar, ini bukan milikku, aku lepasin. Iya. Gitu. Maka di situ non-transaksional dah. Iya. Poinnya adalah tidak ada transaksional di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, sedekah sih, tapi minta balasan gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa juga, tapi nggak pure, nggak pure, nggak ikhlas dong kalau gitu. Iya, balik lagi. Balik lagi gitu. Sehingga, ya, balik lagi ya, ini kan semua, semua yang dilakukan ini kan berdasarkan kesadaran yang beda-beda kan. Kita nggak bisa menyamakan gitu. Iya. Jadi kalau ada tipikal, nggak apa-apa deh, saya sedekah, yang penting minta didoain. Ya, nggak apa-apa juga sih. Tetapi, kata kuncinya adalah, itu akan sulit untuk menjadi yang ikhlas, ujungnya ke ikhlas itu sulit banget gitu. Karena yang dilakukannya bukan sedekah sebenarnya, dagang gitu. Oh iya ya, berdagang. Transaksi gitu. Iya ya. Betul nggak? Iya ya. Even sedekah ya pengen ini, sedekah ya pengen itu, sedekah ya pengen sesuatu gitu. Soalnya ngeiklanin tuh convincing banget gitu. Kayaknya bener juga nih, kayaknya nih. Iya, ya kan berarti yang masalahnya marketingnya. Iya, sekitar bodoh ya. Iya. Makanya saya selalu bilang gini mbak, jangan terlalu ngambil banyak barang dari subagen gitu. Langsung aja ke distributor utamanya. Nah ya, bener juga. Karena subagen-subagen ini kadang-kadang kan nggak jelas ya. Kita percaya sama subagen, tapi kita nggak ngambil dari distributor utama gitu. Tapi kalau subagen nggak diambil nanti dia nggak punya rejeki, kasihan. Apanya? Kalau nggak lewat subagen dulu nanti dia nggak punya rejeki. Iya, balik lagi kan pilihan deh. Iya. Kalau jalurnya udah ada yang langsung gitu. Iya, betul. Terus ada lagi ini mas. Sesuatu yang lagi heboh saat ini boleh ya? Iya. Sedikit aja. Ada peraturan baru tentang orang ormas boleh mengelola tambang. Oke. Dapat jatah untuk mengelola tambang. Itu kalau menurut. Iya. Jadi kalau buat saya, kalau ormas agama udah boleh mengelola tambang, berarti orang tambang udah boleh main agama sekarang. Oh, wow! Gimana itu? Iya kan orang ormas agama main tambang. Orang tambang sekarang boleh bikin ngomongin agama dong kalau gitu. Boleh sih. Bikin air, bentar ya kan bikin air untuk menyembuhkan orang. Iya, kita tahu lah ya. Apapun itu konteksnya, pasti di situ ada sesuatu. Dan saya rasa kita sebagai orang yang nggak tahu intinya, ya poinnya mungkin ya entah di situ ada kebermanfaatan atau apa ya, kita nggak bisa ngejansi. Gitu. Jadi, ya mau gimana ya? Emang udah kejadiannya seperti itu gitu. Iya, sebagai warga yang taat kita taat saja. Karena kita tahu bahwa agama itu kan jalan. Iya. Betul nggak? Jadi, kita beragama untuk menjadikan agama sebagai jalan untuk menuju gitu. Bukan tujuan. Oke. Nah, cuman kan sekarang yang namanya agama ini derajatnya udah mulai nggak pure gitu. Yes. Karena turun menjadi institusi gitu. True. Betul nggak? Nah, jadi kita bijaksana aja. Untuk bisa menyadari bahwa oh, ya ini melakukan ini, ya melakukan ini. Iya, nggak apa-apa juga. Kan at least buat ekonomi bagus kan? Gitu. Setidaknya. Mungkin ya. Ya, mungkin. Jadi, jangan heran kalau nanti ormas tambang bikin agama, gitu. Kan sekarang orang agama main tambang ya. Iya, iya. Jadi, nanti orang tambang main agama gitu. Iya, sih. Itu aja sih. Mungkin kalau tambang-tambangnya jadi menghasilkan lebih banyak. Iya. Iya, dengan mereka masuknya, kayak oke lah. Oke lah. Kita nggak bisa lepas dari politik. Kita nggak bisa lepas dari kepentingan. Kita nggak bisa lepas dari bawah agama, politik, kepentingan, ekonomi. Ini kan satu kesatuan yang nggak bisa lepas juga. Iya, juga sih. Mungkin juga supaya mandiri ya. Iya. Sampai mandiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.